Jika kalian menggunakan regulator gas LPG yang biasa seperti ini, yang tidak ada klaimnya, saya yakin kalian pasti pernah mengalami yang namanya gas LPG ini bocor, entah saat pemasangan ataupun setelah pemasangan. Dan kali ini saya akan membagikan trik bagaimana caranya mengatasi gas LPG bocor dengan cara yang sangat mudah dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah agar tidak perlu takut memasang gas LPG lagi. Oke langsung saja seperti apa caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Oke sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena regulator yang saya gunakan kali ini adalah regulator lama dan ini sudah sangat kotor. Oke kali ini saya akan contohkan dengan menggunakan regulator yang ini ya teman-teman. Ini adalah regulator yang harganya lumayan murah, tidak ada klaimnya. Ini adalah contoh yang ada klaimnya. Perbedaannya seperti ini. Untuk regulator yang ada klaimnya, disini bisa terlihat ada seal. Ini adalah karet, karet seal, sebagai penahan yang di bagian atas. Jika dilihat dari jarak dekat, karetnya seperti ini. Dan untuk regulator yang harganya lumayan murah, ini tidak ada karet seal penahan di bagian atasnya. Ini langsung besi ya teman-teman. Dan ketika kita beli gas LPG baru, ternyata karet sealnya sudah longgar seperti ini, ataupun sudah tidak elastis. Biasanya ini akan otomatis bocor ketika kalian pasang regulatornya. Untuk cara mengatasinya, biasanya kebanyakan orang itu akan mengganti karet seal yang merah ini. Ini kalian lepas, kemudian kita ganti dengan menggunakan karet seal yang baru. Akan tetapi, jika cara tersebut masih gagal dan ternyata gas LPG ini masih bocor, kali ini saya memiliki trik yang sangat efektif. Langsung saja kalian siapkan karet dari ban dalam. Ini adalah karet dari ban motor yang sudah tidak terpakai, kemudian saya gunting. Ini tinggal kita gunting saja dan kita bentuk lingkaran. Untuk ukurannya, ini menyesuaikan dengan diameter dari ujung gas LPG ini. Setelah itu, untuk yang bagian tengah, ini kita beri lubang ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah saya beri lubang. Untuk lubangnya, jangan terlalu besar ya teman-teman. Bisa kalian kira-kira sendiri kurang lebih seperti ini. Oke, mantap. Langkah selanjutnya, ini tinggal kita pasang saja ke regulator. Ini tinggal kita masukkan. Oke, bisa terlihat, ini sangat press sekali. Kemudian langsung saja kita tekan hingga ini masuk ke dalam. Oke, untuk cara pemasangannya kurang lebih seperti ini. Untuk diameter dari karetnya, tadi saya sengaja gunakan yang agak besar ya teman-teman. Saya lebihkan sedikit, agar ini bisa lebih menutup pada celah-celah yang ada di sampingnya. Dan untuk lubang dari karet yang bagian tengah, ini tadi sengaja saya lubang yang kecil, agar karetnya lebih bisa merekat pada regulator dan tidak ada celah-celah yang berpotensi terjadinya kebocoran. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mengatasi kebocoran gas yang ada di rumah kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Bisa terlihat ini jarumnya masih merah. Jika nanti sudah terpasang dengan normal, jarumnya akan otomatis ke kuning. Karena ini gas LPG-nya sedang dalam posisi penuh. Oh iya teman-teman. Cara ini atau trik ini bisa juga kalian gunakan tanpa membutuhkan seal. Ini seal yang merah, kita buang saja tidak masalah. Ini tidak akan terjadi kebocoran. Oke, bisa terlihat ini kosong. Langsung saja kita pasang dan hasilnya seperti ini. Nah, mantap. Ini sudah terpasang dengan normal ya teman-teman. Bisa terlihat, ini untuk jarumnya sudah ke arah kuning. Jadi ini sudah terpasang dengan sempurna. Dan bisa kalian lihat sendiri, tidak ada kebocoran gas yang terdengar. Mantap. Langsung saja kita tes ke kompornya. Coba kompornya kita nyalakan. Ini akan saya fokuskan terlebih dahulu. Ini selangnya adalah selang dari kompor ya teman-teman. Coba kita nyalakan dan hasilnya seperti ini. Nah, mantap. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Ini kita matikan. Gasnya kita dekatkan lagi. Oke, sangat simpel ya teman-teman. Ini coba kita lepas. Mantap. Masih menggunakan regulator yang sama. Jika kalian inginnya lebih aman, ini untuk seal merahnya tetap kita pasang. Kemudian regulatornya tinggal kita pasang gelang. Ini akan lebih aman. Oke, mantap. Dengan trik sederhana kita bisa membuat sebuah alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Dan ini saya jamin sangat awet sekali. Tidak. Terima kasih telah menonton